Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story in the series Dimanapun anda berada jumpa lagi bersama dengan aku ya Nah di kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi dan prediksi mengenai alur episode yang mendatang Nah langsung saja kita akan menuju dimana di episode yang mendatang Setelah akan dengan Maudie mendengar Bapak Wilan yang mengatakan bahwa Arman adalah pembohong besar dan ia pun sudah mendapatkan alamat dari Arman Dan ia pun kemungkinan terbesar mempunyai bukti yang valid Apakah dengan kejadian ini dimana memang Bunda Risma yang tidak menginginkan pertengaran di antara keluarganya Apakah ia akan menghalangi Ken dengan Maudie untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi Apakah nanti Bunda Risma mempunyai caranya sendiri untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Emily Karena memang selama ini Emily yang sangat sinis terhadap Ken Bunda Risma pun tidak menginginkan hal tersebut terus-terusan terjadi di keluarganya Oma Risma yang begitu menyayangi Ken dengan Maudie karena mereka adalah cucu kesayangannya Dan mereka pun akan menganggap Oma Risma sebagai Oma yang sangat baik dan tidak akan pernah tergantikan Apakah dengan kejadian ini Ken akan tutup mulut dan ia pun tidak akan dikocampur terhadap urusan Tata Emily Nah karena memang persoalan yang begitu pelik sehingga membuat Ken pun merasa tidak nyaman berada di rumah Bapak Harga Sehingga ya menginginkan secepatnya keluar dari rumah Bapak Harga dan pindah ke rumah yang baru Namun karena memang semua itu harus di cancel dimana memang Maudie yang belum sepenuhnya menginginkan pindah dari rumah Bapak Harga Ken pun akan menuruti keinginan Maudie Nah kita tinggalkan sejenak mengenai permasalahan Tata Emily Kita akan menuju dimana memang Ken dengan Maudie akan main ke rumah Madina Nah ketika Madina dimana memang ia yang sudah mendapatkan penjelasan dimana Zidane Yang kala itu telah mengatakan bahwa dirinya akan menikahi Madina Kemungkinan terbesar ia pun akan bingung dan bimbang menjawab pertanyaan dari Zidane Karena memang dirinya tidak menginginkan ada kekecewaan di wanita lain Apakah dengan kejadian ini dimana memang Ken dengan Maudie yang mana berkunjung ke rumah Madina Sehingga Madina pun akan curhat kepada mereka Apakah Madina akan meminta pendapat kepada Maudie dengan Ken Karena memang Madina sangat sayang dan ia pun sangat menginginkan Tante Dona bahagia dengan keberadaan Madina Yang akan berjodoh dengan Zidane Dan yang kawan-kawan memang selama ini Tante Dona sangat menyayangi Madina Karena memang Madina adalah keponakannya dan ia pun selalu dijaga oleh Tante Dona Nah apakah dengan kejadian dimana memang Zidane yang ingin menikahi Madina Ia pun akan memberi jawaban yang sama dengan perasaannya Dimana memang perasaannya juga menaruh harapan untuk berjodoh dengan Zidane Nah kita akan menyaksikan di foto ini dimana Madina Ken dengan Maudie Yang kemungkinan terbesar memperbincangkan masalah yang berkaitan dengan Zidane Nah Maudie yang sangat ketol sekali untuk menjodohkan Madina dengan Zidane Dan pun ia merasakan bahagia ketika mendengar Madina yang mengatakan bahwa dirinya Ketika berada di coffee shop love story mendapatkan pengakuan dari Zidane bahwa Zidane akan menikahinya Dan ia pun tidak akan mau berbohong kepada ayah Madina mengenai keseriusannya terhadap putri Yang mana ia cintai ya kawan-kawan Nah kita akan menyaksikan kebersamaan Ken Maudie dengan Madina yang terlihat sangat bahagia Mereka pun saling mengatakan yang sebagaimana mestinya dimana memang Madina yang kemungkinan terbesar sudah bisa ditebak oleh Maudie Dimana memang Maudie mengetahui perasaan Madina bahwa ia mencintai Zidane yang kawan-kawan Meskipun berbeda dengan Ken dimana Ken di dalam hatinya ya lebih menyetujui Zidane dengan Marsha Namun kali ini Ken melihat dari cara berbicara dengan Madina bahwa Madina pun sangat mencintai Zidane Hingga pada akhirnya kemungkinan terbesar Ken pun akan mendukung apa yang Madina lakukan Dan yang kawan-kawan kemungkinan terbesar dengan perbincangan mereka Madina pun akan sangat yakin dan mendapatkan support dari Ken dengan Maudie Dan dari cara bicara Madina pun kita akan dapat menyaksikan dan melihat bahwa Madina menaruh perasaan terhadap Zidane bukan? Oleh karena itu Maudie yang sangat bahagia ketika mendengar apa yang dikatakan Madina bahwa dirinya ketika di Konishop Love Story mendapatkan sesuatu hal yang sangat spesial Dimana Zidane akan menikahi dirinya ya kawan-kawan Nah begitu leganya Maudie yang mana ya emak comblangi antara Zidane dengan Madina hingga pada akhirnya membuahkan hasil Kebahagiaan yang terpancar di wajah Madina akan membuat Maudie pun berbahagia karena ia melihat sahabatnya bahagia ya kawan-kawan Namun apakah dengan itu semua akan membuat ayahnya Madina dimana memang sebelumnya tidak merestui karena memang ayahnya Madina sudah menjodohkan dengan pria lain Namun karena keinginan Madina dan kita pun menyaksikan bahwa Madina mempunyai perasaan terhadap Zidane Lambat laun ayahnya Madina pun akan mengerti dan ia pun akan merasakan bahwa putri kesayangannya mencintai Zidane ya kawan-kawan Nah setelah mereka sudah selesai memperbincangkan permasalahan yang ada hingga pada akhirnya kita akan menyaksikan Tiba-tiba Tante Emily pun datang ke rumah Madina dimana memang Tante Emily yang ingin bertemu dengan Tante Donna Nah kira-kira apakah yang akan Tante Emily perbincangkan di hadapan Tante Donna dimana memang ia kemungkinan terbesar akan curhat kepada Donna Nah kita akan menyaksikan di foto ini ketika Tante Emily yang datang hingga pada akhirnya membuat Ken dengan Maudie pun pulang dari rumah Madina Nah kita akan menyaksikan di foto ini Tante Emily yang diprediksikan curhat mengenai Arman kepada Donna beserta Madina Apakah yang akan Emily katakan apakah ia ragu dengan Arman ataukah ia sangat kesal dengan Ken karena mereka yang mana Ken dengan Bapak Willard ikut campur dengan urusan Emily Nah pastilah Donna pun mengetahui dan ingin memahami apa yang dirasakan oleh Emily Apakah Donna akan berpihak kepada salah satu di atara mereka karena memang Donna yang sudah cukup lama berteman dengan Emily Pastilah Donna pun akan membuat Emily nyaman berada di rumahnya dan ia pun akan membuat Emily merasa nyaman Dimana Emily curhat terhadap dirinya ya kawan-kawan Nah pastilah sangat seru bukan jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Nanti Mimin akan memberikan informasi terbaru lagi di episode ataupun di video selanjutnya Jadi stay tune terus di channel aku di Cahaya TV dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Biar dapat notifikasi terbaru jika aku mengupload video terbaru ya Nah jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya aku mohon maaf Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Assalamualaikum Wr Wb